Hey guys, what's up? Lean Squad Selamat datang kembali di channel Rudy WFA Dan hari ini aku akan melanjutkan lagi game eksperimen kita ya Jadi di video sebelumnya aku sudah membuat eksperimen tentang game Talking Juan Jadi kita ubah dia menjadi monster, jadi gemuk, dan jadi hantu juga ya Jadi hantu kuyang, dan kita juga ada dia berubah jadi iblis gitu ya Dan di kolom komentar aku bertanya kepada kalian apakah kalian pengen aku lanjutkan lagi game eksperimennya Dan ternyata kalian banyak yang suka dan pengen dilanjutin lagi Jadi kita akan lanjutin di game PURTX atau PURTX guys Oke aku sudah masuk di dalam game PURTX, namanya PURTX Tapi kalau dibaca dalam bahasa Indonesia itu PURTX Jadi ini gamenya, ini sebenarnya pelagiat GEMPO Pasti kalian tahu GEMPO kan Ini adalah versi seramnya guys, kalian lihat gini Dia punya kaki dan dia pakai sandal Ini aku sudah buat openingnya di video sebelumnya ya Kalian cek aja tentang eksperimen GEMPO Kalian bisa cek disitu, disitu aku sudah bikin openingnya Jadi disini openingnya biasa aja ya Oke kita pertama-tama kita akan mandiin dulu ya Kita lihat bentukan aslinya dulu Oke terlalu nyaring Terlalu nyaring ya, terlalu nyaring Aku pelanin bentar Nah kayak gini bentukannya Warnanya ini hijau-hijau tua gitu loh Oke ini dia pakai sandal ya Di GEMPO aslinya dia nggak pakai kaki guys Dia cuma pakai sepatu aja Disini juga gamenya nggak bisa ngomong ya Jadi bukan talking-talking PO ini Makanya namanya PURTX Jadi dia nggak bisa ngomong guys Oke kita akan beli racun ya Ini harganya Rp. 999 Kita akan melakukan eksperimen Kalau kita memberi dia racun berkali-kali Apakah dia akan berubah seperti talking juan Kita akan cek Jadi kita akan Oke sebelum kita beli racunnya Kita harus ngumpulin koin atau uang ya Disini aku sudah kumpulin sampai Rp. 200 Kita harus kumpulin sampai Rp. 1.000 lah ya Tapi aku pengen coba beberapa kali Jadi kita kumpulkan sampai Rp. 2.000 dulu ya Dan ternyata guys ternyata oh ternyata kita tuh bisa ngumpulin uangnya tuh Langsung nonton iklan aja disini ya Tanpa kita bermain game Karena capek banget itu ngumpulinnya sampai Rp. 2.000 Jadi kita akan nonton iklan aja Dan ini akan langsung kuskip sampai uangnya Rp. 2.000 ya Oke guys setelah beberapa menit menonton iklan Akhirnya terkumpul Rp. 2.000 Dan aku sudah berhasil membeli 2 racun Kita akan coba dulu yang pertama Kita lihat guys dia sudah menganggak Kita kasih 3 2 1 Let's go Aku sudah lihat sih sebenarnya sih Tapi tetap creepy sih ini sih Oke jadi tubuhnya hancur Matanya lepas Dan semuanya goyang-goyang gini Kita akan keluarkan dulu Dan kita akan masukin lagi Dan kita akan lihat reaksinya seperti apa ya Oke kita lihat bagaimana Liatin guys Kalian bisa lihat perubahan pada matanya ya Matanya menjadi merah Tapi ini gak ada yang berubah Badannya apanya gitu Gak ada yang berubah ya Ruangannya juga tidak berubah Kita akan coba kasih dia racun sekali lagi Dan kita akan lihat reaksinya guys Oke siap Kita akan melakukan eksperimen Kedua kita lihat apakah dia akan berubah setelah ini 3 2 1 Let's go Animasinya masih sama Matanya lepas Tubuhnya hancur Dan Ruangannya bergoyang-goyang Dan ada suara-suara creepynya juga Mejanya juga goyang-goyang ya Oke aku akan keluarin lagi Dan aku akan lihat apakah dia berubah lagi Atau tidak ya Kita lihat apakah dia akan berubah Oh tidak ternyata ya Ternyata dia masih seperti tadi Yang berarti eksperimen kedua kita gagal Karena dia tidak menunjukkan perubahan apapun Ruangannya juga tidak berubah Kalau TalkingJuan itu dia berubah ruangannya Menjadi seperti daging hidup gitu Bergerak-gerak gitu lah Warna merah Sedangkan disini tidak ya Ini cuma matanya aja Yang menjadi merah Sama seperti di awal Oke guys aku sudah uninstall Dan mendownload kembali game ViewRTX nya Dan disini uangnya sudah terkumpul Sampai Rp2.000 ya Jadi tadi aku nonton iklan Dan sekalian main game nya juga Dan disini aku akan membeli racunnya Ya disini gak ada obat guys Cuma ada racun doang ya Ini adalah eksperimen ketiga Kita beli dulu Uangnya tinggal Rp1.000 Ntar aku follow Oke 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 disini kita akan melakukan eksperimen ketiga kita Aku penasaran apakah dia akan begini-begini saja Atau dia memiliki bentuk perubahan yang lainnya Kita akan mencari tahu Oke disini dia Kita lihat Dia sudah mulai menganga guys Menganga Apakah kalian siap dengan eksperimen ketiga kita Apakah kalian siap melihat reaksinya Apakah kalian siap melihat perubahannya Kita ini cukup kejam juga sih Meracunin Pew yang sangat imut ini Tapi gak imut juga sih ini menyeramkannya Oke kita kasih dia Am 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 Matanya lepas lagi Tubuhnya hancur lagi dan Bergoyang-goyang dengan suara yang creepy Tapi ini bukan hal yang ingin kita lihat Kita ingin lihat reaksi setelah dia hidup lagi ya Apakah akan berubah atau tidak Kita akan keluarin lagi gamenya Dan kita akan lihat bagaimana perubahan fisiknya What? Oh my god Berubah Eksperimen ketiga kita berhasil Kita berhasil membuat Pownya menjadi sangat menyeramkan ya Tubuhnya berwarna merah Matanya banyak Banyak banget ini Ada besar ada kecil ini buat kalian Fobia mata kayak gini ini sangat menyeramkan ya Tapi karena aku tidak fobia ini Terlihat Ya menyeramkan juga sih Tapi aku tidak ketakutan gitu Oke mulutnya juga berubah menjadi lebar Dan warnanya kuning Dan lancip ya Kayak gigi monster Dan uniknya dia gak pake sandal guys Kakinya agak gelap ya Kayak warna hitam gitu Terus dia gak pake sandal What? Keren banget Wah keren banget ini ya Wow 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 Ha 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 Aku adalah monster Pow Aku adalah bentuk evolusi dari monster Pow Wow Dia bisa ngomong guys Dia bisa ngomong Oh my god Jadi ini bentuk evolusi yang ini bisa ngomong dia ya Oke disini aku tidak ingin berlama-lama Karena aku ingin melanjutkan eksperimen keempat Kita-kita akan meracunin lagi View RTX-nya Dan kita lihat apa Kepownya akan berubah Menjadi lebih seram Atau gini-gini aja ya Kita lihat dulu reaksinya seperti apa Tapi sebelum itu aku harus uninstall gamenya lagi sih Ini gak bisa dikembalikan ternyata ya Oke kita akan melakukan eksperimen kelima Kita akan membeli racunnya dulu Aku sudah kumpulin koin sampai seribu ya Kita akan melihat apakah Pau bermata merah ini akan memiliki perubahan yang berbeda dari sebelumnya Kita akan memberi dia racun Eksperimen keempat atau kelima Gak tahu sudah ya Kita lihat reaksi dia Masih sama Matanya copot dua Tubuhnya hancur Dan ya Oke aku akan keluarin gamenya Dan kita akan melihat bagaimana bentukan tubuhnya setelah eksperimen keempat atau kelima ini Oh my god Oh my god Dia berubah menjadi Pau dajal Nggak dajal sih Matanya memang satu di tengah Cuman matanya di Di kepalanya banyak banget Kayak itu loh Kayak apa ya Medusa Kayak medusa ya Cuman medusa itu ular Ini Kayak rambutnya itu ada matanya guys Wah ini kayak alien sih Ini alien guys Ternyata Pau itu adalah alien Tubuhnya Waduh Wah ini serem banget sih Matanya satu Kayak monster telur Dan Bentukannya memang benar-benar alien ini sih Menurutku sih Ternyata eksperimen keempat kita berhasil guys Kita berhasil membuat Pau RTX menjadi alien Alien bermata banyak seperti ini Tadi kan matanya banyak Cuman di kepala doang Kalau ini tuh bisa gerak-gerak guys Ini kepalanya ada di Eh matanya ada di kepalanya gitu loh Kayak di rambutnya Wah Wah keren banget ya Ternyata eksperimen kita berhasil Oke guys aku sudah melakukan eksperimen kepada Pau Di game Vue RTX Dan aku berhasil membuat dia berubah menjadi monster bermata banyak Dan aku juga berhasil membuat dia berubah menjadi alien Dengan eksperimen kita ya Jadi eksperimen kita berhasil Dan setelah ini aku akan memainkan game Talking Angela Karena ternyata ada juga versi seramnya Yang mana kita bisa bereksperimen dengan si Talking Angela guys Nah penasaran kita akan langsung saja memainkan gamenya By the way game ini belum rilis Jadi hanya Rudy Wepa aja yang punya ya Oke guys aku sudah masuk ke dalam gamenya Dan ini adalah game eksperimen Talking Angela Kalian bisa lihat disini ada Angela yang sangat cantik ini Ini Angela nya masih remaja gitu Dan ini ruangannya ada di dalam kamar kayaknya ya Kayak ruangan kamar gitu Disini kalian bisa lihat ada racun dan juga obat ya Jadi racun ini untuk melakukan eksperimen Kalau obat ini untuk membuat dia kembali ke tubuhnya semula Jadi disini kita harus cari koin dulu ya Jadi kita akan cari koin dan kita akan beli obat dan ininya dulu ya Mungkin ini akan memakan waktu tapi gak apa-apa ya Oke aku akan cari koinnya dulu supaya kita bisa membeli banyak ini Apa sih namanya racun dan obat ini Dan kita bisa melakukan eksperimen sebanyak yang kita bisa ya Oke let's go Oke guys aku sudah beli racun dan obatnya 5 ya Ini 5, ini 5 dan uangnya sudah habis Jadi kita akan melakukan eksperimen di game Talking Angela ini Kita akan melihat perubahannya Kita kasih dia ramuan dulu guys 3, 2, 1 What dia pingsan Oh berasap Berasap guys Wait, wait, wait Dia berubah, dia berubah Dia mulai bangun, dia mulai bangun Oh my God Dia berubah menjadi iblis Berwarna merah Bermata hitam Oke dia berubah ya Wah wah seram juga sih ini sih Oke aku sudah berhasil melakukan eksperimen yang pertama Dan aku akan mengembalikan dia ke bentuknya Semula kita akan kasih obat dulu guys Habis itu baru kita melakukan eksperimen lagi ya Kita kasih obat 3, 2, 1 Oke dia pingsan lagi Dia jatuh lagi Dia jatuh lagi Dan berasap lagi guys Dia berasap lagi Dan Dan Apakah berubah kembali Apakah berubah kembali Ke menjadi Angela yang cantik Yang putih bersih Dan ternyata berhasil Kita berhasil mengembalikan Talking Angela Menjadi cantik Seperti semula Oke Kita akan melakukan eksperimen kedua kita Dengan memberikan racun lagi ya Kasian banget ya Angela ya Dijadikan bahan eksperimen Tapi ini cuma game aja guys Jadi santai ya Oke kita akan menggunakan racun lagi Untuk membuat dia pingsan Dan kita akan melihat bagaimana perubahannya Apakah dia akan berubah menjadi lebih menyeramkan Kita akan melihat bagaimana reaksinya ya Oke 3, 2, 1 Oke guys Dia pingsan lagi Dia pingsan lagi Dan kita akan melihat bagaimana perubahan setelah ini Oke dia bangun Wait What? Hah? Aneh banget Jadi huluk Jadi monster berotot Angelanya aneh banget ini What? Angelanya berubah menjadi monster berotot guys Jadi six pack Oke jadi huluk Dia jadi huluk Wah Wah Aneh ini Kalau ini gak serem sih Ini aneh sih menurutku sih Oke Aku akan mengubah dia kembali menjadi normal Jadi kita akan Kasih dia Apa sih namanya nih Obat lagi ya Kita akan kembalikan dia menjadi Angela yang normal lagi Karena ini Cukup aneh dan Ya gak enak dilihat lah ya Kita akan lihat bagaimana reaksinya Tiga Dua Satu Dan bangun Bangun Angela Bangun Bangun Ayo bangun Angela Come on Angela Oke Angelanya bangun kembali Dan kita berhasil merubah dia kembali Menjadi Angela yang cantik Yang putih Yang bersih ya Dan Lagi-lagi kita akan melakukan eksperimen lagi ya Sian banget dia sudah Diubah Dikembalikan Diubah Dikembalikan ya Oke guys Ini adalah eksperimen kita yang ketiga Ya ketiga kah Ya ketiga kayaknya sih Kita akan melakukan eksperimen lagi Kita akan memberi dia racun Untuk ketiga kalinya Dan kita akan melihat bagaimana reaksinya Satu dua tiga Oke dia jatuh pingsan lagi Dan masih sama ya Animasinya Masih berasap-asap gitu Dan dia akan bangun lagi Guys kita lihat bagaimana Bentuk perubahannya setelah What? Angela Kau kah itu Angela? Dia berubah menjadi pesikopat Dia pegang pisau Mulutnya jadi seram Matanya warna merah guys Oh my God Damn Ini paling menakutkan si eksperimen ketiga Ini paling seram kayaknya What? Matanya Mulutnya Dan dia pegang pisau Dia menjadi pesikopat guys Oke eksperimen ketiga kita berhasil Dan kita akan mengembalikan dia menjadi semula lagi ya Kita akan kasih obat lagi Dan kita akan melihat Angela yang cantik Seperti biasanya Let's go Dia udah jatuh Dan kita akan lihat bagaimana dia bangun Oke Angela Wake up Angela Wake up Come on Oke Angelanya Angelanya sudah berhasil pulih lagi ya Dia menjadi bersih Dan kita akan langsung Melaksanakan eksperimen Keempat Ya tadi ketiga Dan ini yang keempat Aku pengen lihat bagaimana reaksi dia Setelah eksperimen keempat ini Oke kita akan langsung beri dia racun guys Satu Dua Tiga Let's go Oke dia jatuh lagi Animasinya masih sama ya Dia masih jatuh kayak gitu Oke masih berasap-asap Dan dia akan bangun lah Wait wait Kok gitu? What? Angela kita berubah menjadi Demon Menjadi evil What? Jadi kelelawar guys Jadi iblis kelelawar Ya dia punya sayap Jadi dia punya sayap Dan telinganya ini kayak tanduk Ini sama seperti eksperimen Talking Juwan yang kita lakukan Cuman bedanya Talking Juwan warnanya merah Dan ini Angela warnanya putih Jadi ini adalah iblis putih Dan kita berhasil melakukan eksperimen kita Yang keempat guys Disini masih ada satu kali kesempatan lagi ya Kita bisa kasih satu kali racun lagi Tapi sebelum itu kita harus mengembalikan Angela Menjadi normal kembali ya Oke kita akan beri dia obat lagi Sampai dia menjadi normal Oke dia pingsan Dia pingsan Dia pingsan Dia mulai pingsan Dan mulai berasap Asap 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 lagi Kita lihat bagaimana Perubahan dia Semoga saja Masih bisa berubah menjadi normal ya Oke ternyata Angelanya Kembali menjadi normal lagi ya Menjadi Angela yang Membersih putih lagi Kita akan langsung Melakukan eksperimen Terakhir kita Karena ini Racunnya tinggal satu Dan obatnya juga tinggal satu Kita akan langsung saja Melakukan eksperimennya Kita akan beri dia obat Oke kita akan kasih dia racun Disini guys Tiga Dua Satu Bersiap Angela Nah dia sudah pingsan Berasap lagi Dan 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 dia akan berubah jadi apa ya Kira-kira ya Yang terakhir ya Kita akan melihat perubahan Angela yang Hah Kok jadi anime Angelanya berubah jadi anime What Lah Kok berubah jadi anime guys Aneh banget loh Wah Dia berubah menjadi anime Kucing yang sangat kawaii ya Yang sangat imut Dan sangat cantik sekali Tapi 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 cantik sih Memang sih Wow Angelanya berubah Ini adalah eksperimen terakhir kita Dia berubah menjadi wanita Anime yang cantik Tapi masih ada Apa sih namanya Telinga kucingnya Rambutnya panjang Tinggi dan Sangat cantik ya Ini ya Oke aku akan kembalikan dia menjadi semula dulu ya Kita kasih obat Ini obat terakhir juga sih Kita akan memberi dia obat Dan berubah dia menjadi Angela Seperti biasanya Tapi yang paling Tapi lebih cantik ini sih Kayaknya sih ya Tapi kita akan kasih dia menjadi semula dulu ya Oke Angelanya sudah bangun Dan dia kembali menjadi Angela yang kita kenal ya Angela kucing Wanita Berwarna putih Dengan mata biru Dan ya Itulah tadi eksperimen kita tentang Talking Angela Aku sudah berhasil Melakukan eksperimen kepada Po dan juga Angela Dan ya Itu aja yang bisa aku lakukan untuk video ini Oke jadi sepertinya cukup sampai disini aja Untuk konten kita hari ini ya Semoga kalian suka Kalian komen di bawah Next kita akan mainin game apa lagi Apakah kalian suka Dengan game-game bocil Angela Tom dan lain-lain Kalian komen di bawah Dan sampai jumpa lagi di video-video baru ku selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi